Halo, selamat pagi kelas Kalkulus. Bertemu lagi dengan Bu Pungki. Apa kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas aplikasi integral. Kita akan gunakan integral untuk menghitung luas daerah. Nah, kalau kita memiliki sebuah kurva, sebuah persamaan yang membentuk kurva seperti ini, lalu kita diminta untuk menghitung luas area, di bawah kurva tersebut, di atas sumbu X, di antara titik A sampai titik B, maka kita bisa ekspresikan luas tersebut sebagai sebuah bentuk persamaan, dalam bentuk persamaan integral. Jadi luas R ini adalah integral dari fungsi Fx dari A sampai B. Misalnya kita memiliki soal seperti ini. Tentukan luas daerah di bawah kurva kosinus dari 0 sampai B, di mana B itu nilainya antara 0 sampai B berdua. Nah, ini adalah langkah-langkah singkat yang nanti juga bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aplikasi integral. Aplikasi menggunakan aplikasi integral. Jadi yang pertama, persoalan tersebut digambar dulu. Sebisa mungkin digambar dulu. Kalau tidak bisa, ya sudah tidak apa-apa. kemudian lakukan irisan. Di iris, kemudian dihampiri. Kemudian dari hampiran itu kita jumlah luasnya, lalu kemudian ambil limitnya. Nah, apa maksudnya? Contohnya seperti ini, kalau persoalannya adalah diminta mencari luas daerah di bawah kurva kosinus dari 0 sampai B. Nah, gambarnya kurva kosinus kan seperti ini, ya. Ini adalah Y sama dengan kos X. Ya kan, Dek? Di sini adalah nilainya 1. Di sini adalah P per 2. Nah, kita diminta menghitung luas, ya. Dari sini sampai sini, ya. Menghitung luas yang berjalan. B-nya itu berjalan. Jadi misalnya ini A-nya, ya. Kemudian B-nya itu berjalan dari sini sampai entah kemana, gitu ya. B-nya sampai di sini atau B-nya sampai di sini. Nah, paling besar B-nya adalah di sini. Nah, kita tahu bahwa ini areanya adalah 1. Ya kan? Tapi apakah benar seperti itu? Itu kita bisa buktikan dengan aplikasi penggunaan integral ini. Jadi pertama kita gambar dulu, ya kan. Kemudian kita iris, ya. Kita iris. Kita iris, ya. Di sini kita akan mendapatkan luas ini. Ya kan, Dek? Ya. Kita akan mendapatkan luas ini. Dan kita tahu bahwa ini lebarnya adalah delta X. Ya. Kita hampiri luas ini, ya. Jadi delta A, yaitu luas ini, itu adalah bisa kita tulis begitu. Karena tingginya ini, ya kan? Ini adalah cos X. Ya kan, Dek? Misalnya ini adalah X, ya. Titik ini adalah X. Maka tingginya ini adalah cos X. Karena fungsi ini adalah Y sama dengan cos X. Ya, dan luasnya ini delta A. Ya, kalau ini saya bilang sebagai delta A. Itu adalah tinggi kali lebar. Ya. Lebarnya adalah delta X. Tingginya adalah tadi cos X. Mengapa di sini adalah pendekatan? Karena sebenarnya kurvanya itu tidak betul-betul, sorry, luasnya itu tidak betul-betul kurva, kan. Anda tahu bahwa ini sebenarnya ada kelebihan sedikit, gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi ini, kita dekati dulu, ya. Delta A itu adalah kurang lebih, ya. Adalah cos X tingginya kali lebarnya delta X. Nah, kemudian itu kita jumlahkan. Kalau tadi sudah kita iris-iris, ya kan, Dek? Kita iris-iris banyak. Lalu jumlah itu kemudian kita, sorry, irisan-irisan itu kemudian kita jumlahkan. Yaitu delta A, delta A, delta A tadi itu. Tergantung X-nya di mana. Jadi X-nya adalah XI. Ya kan? Jadi A itu adalah sigma dari jumlah dari cos X kali delta XI. Nah, kemudian dari situ kita ambil limitnya. Yaitu A adalah integral dari 0 sampai B, karena batasnya adalah B, ya. Dari cos X DX. Kita tahu integral cos X adalah sin X. Kita ambil batasnya 0 sampai B. Itu artinya sin B dikurangi sin 0. Jadi yang atas dulu, ingat yang atas dulu, batas atas dulu, kita kurangi dengan batas bawah. Sin B dikurangi sin 0. Itu adalah sin 0 adalah 0. Jadi hasilnya adalah sin B. Ketika B-nya adalah P per 2, ya. Kita tahu bahwa A-nya adalah sin P per 2, dan itu adalah sama dengan 1. Sin 90 adalah 1. Itu tadi kalau luas daerah di bawah suatu kurva. Jadi di bawah suatu kurva, dan batas bawahnya itu adalah sumbu horizontal X. bagaimana dengan luas daerah di antara dua kurva? Luas daerah di antara dua kurva, itu bisa kalau batasnya itu adalah X, kalau batasnya itu adalah dari A sampai B, di mana A ini adalah sebuah titik di X, 0, sorry, A, 0, dan sampai di batas B, 0, maka luasnya itu adalah integral dari A sampai B, FX, ya, fungsi yang atas, dikurangi GX, fungsi yang bawah, ya. Nggak usah, nggak usah bingung, kita langsung saja ke soal, contoh soalnya, ya. Misalnya di sini, tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3, dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, tadi ya, langkah pertamanya adalah digambar. Nah, ini digambar dulu. Dicoba aja. Kalau kesulitan, kalau gambarnya kemudian sulit, ya Anda bisa menggunakan Excel. Atau kalau gambarnya sulit, ya dibayangkan. Kurang lebih seperti ini. Nah, dari situ Anda akan tahu mana fungsi yang atas dan mana yang bawah. Kita tahu, ada dua buah area ini, ya. Ini ada area R1, di mana fungsi atasnya adalah yang biru, fungsi bawahnya adalah yang kuning. Sementara yang R2, fungsi atasnya yang di atas adalah yang kuning, sementara yang di bawah adalah yang biru. Nah, pertama-tama, tentukan dulu titik potongnya. Kita cari titik potong ini, titik potong ini, dan titik potong ini. Ya, tentukan titik potong kedua kurva tersebut, ya kita tahu, ya. Berarti kan nilai Y-nya sama, ya kan. Nilai Y-nya sama. Di situ, di situ, dan di situ. Ya kan. Ketika Y-nya sama, maka Y1 sama dengan Y2. Y1 adalah X pangkat 3, Y2-nya adalah 2X minus X kuadrat, ya. Kita pindah ke sisi kiri semua, maka di sebelah kanan adalah 0. Kalau kita keluarkan X-nya, maka ini adalah X kali X kuadrat plus X minus 2. Ya, ini saya pindah ke belakang, ya. Supaya urut, gitu. Dari pangkat terbesar ke pangkat yang terkecil. Nah, sehingga ini bisa kita faktorisasi, ya. Sehingga di sini kita dapatkan X sama dengan 0, atau X minus 1 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Ketika ini kali ini, X minus 1 kali X plus 2 kan sama dengan ini, ya. Jadi ini kan, kalau saya lupa tuliskan, ya. Jadi ini sama dengan X kali X minus 1 kali X plus 2. Ya kan. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 0, atau X minus 1 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan titik potong dari kedua kurva itu adalah ketika X-nya di sama dengan 0, atau X-nya di sama dengan 1, atau di X-nya minus 2. Begitu. Nah, setelah itu, kita lihat, ya. Jadi bahwa luas, luas daerah yang tertutup, yang dibatasi oleh kurva yang oranya ini, dan kurva yang biru ini adalah, ada dua. Yang pertama ini, yang kedua ini. Bisa kita jumlahkan, ya. secara sederhana, LR sama dengan LR1 ditambah LR2. Kita hitung dulu yang LR1, ya. LR1 itu sama dengan Fx integral. Fx dikurangi Gx yang atas, dikurangi yang bawah. Batasnya yang kanan, dari 0 sampai yang paling kanan, titik potong yang paling kanan. Jadi dari 0 sampai 1. Ya, hitungannya adalah seperti ini. Jadi tadi, kita gambar, lalu kita hampiri, ya kan, sorry, kita potong-potong piasnya, lalu kita hampiri, kita dapatkan delta R1, itu adalah 2x, ya. 2x minus x kuadrat dikurangi. X pangkat 3 delta X. Nah, ini. Lalu kemudian kita, segma, ya, kita jumlahkan, delta R, delta R-nya, ya, delta R-I-nya, lalu kita, integral, kita limitkan. Kita akan dapatkan, LR1 itu adalah integral dari 0 ke 1, dari 2x minus x kuadrat, minus x pangkat 3, dx. Ya, sudah menjadi dx ketika dilimitkan. Nah, LR1, gampang kan ya, integralnya ini adalah x kuadrat, integralnya ini adalah pangkat ini di 2 ditambah 1 menjadi 3, 3-nya diturunkan ke bawah, menjadi min x pangkat 3 per 3, sementara suku yang terakhir, x pangkat 3 diintegralkan menjadi x pangkat 3 plus 1, jadi x pangkat 4, lalu 4-nya diturunkan ke bawah menjadi seperempat. Jadi, min x pangkat 3 diintegralkan adalah min x pangkat 4 per 4. Nah, kita hitung, ini adalah integral tertentu dari 0 sampai 1. Jadi, semua x ini disubstitusi dengan 1, lalu dikurangi, semua x-nya disubstitusi dengan 0. Jadi, yang atas dulu dikurangi yang bawah. x kuadrat 1 kuadrat adalah 1, min 1 pangkat 3 per 3 adalah min seperempat, min 1 pangkat 4 per 4 adalah min seperempat. Hasilnya, 12 per 12, dikurangi seperempat, dikurangi seperempat. Hasilnya adalah 5 per 12 satuan luas. Itu baru yang pertama. Hati-hati, jangan lupa, ngitung yang kedua. Oke, bagaimana ngitung yang kedua? Nah, sekarang kita lihat bahwa posisinya yang atas adalah gx, yang bawah adalah fx-nya. Tidak seperti yang R1 tadi. Maka, hati-hati, LR2, luas yang R2 ini adalah integral dari sini sampai sini, hati-hati, dari sini sampai sini, dari kiri ke kanan. Karena kita batas-batasnya, kita menganggap bahwa potongan-potongannya ini adalah potongan-potongan terhadap sumbu x. Jadi, ini adalah integral dari A sampai B, gx min fx dx. Jadi, yang atas, dikurangi yang bawah. Delta R2, jadi, gx-nya adalah x pangkat 3, ya kan, dikurangi dengan fx-nya, 2x min x kwadrat. Sehingga, LR1 adalah integral min 2 sampai 0, ya, ingat, jangan min 2 sampai 1, ya. Karena R2-nya kan hanya ini, dari min 2 sampai 0, ya. Jadi, LR1-nya adalah min 2 sampai 0, x pangkat 3, min 2x, minus kali minus, plus x kwadrat dx. Sehingga, LR1-nya adalah x pangkat 4, jadi, x pangkat 3 diintegralkan, adalah seperempat, x pangkat 3 plus 1, ya kan, dikurangi, 2x kwadrat, ya kan, 2x kwadrat, itu, 2x kwadrat, 2-nya di bawah, jadi, 2 per 2x kwadrat, jadi, menjadi min x kwadrat, yang ini adalah, x pangkat 2 diintegralkan, menjadi, x pangkat 2 plus 1, x pangkat 3, ya kan, lalu, 3-nya diturunkan ke bawah, jadi, x pangkat 3, per 3, dari, min 2 sampai 0, ya, hati-hati, jadi, yang atas dulu, yang atas dulu, dimasukkan, dikurangi, yang bawah, ya, nah, semuanya ini, x-nya, dimasukkan, sorry, 0-nya, dimasukkan ke dalam semua x-nya ini, adalah 0, ya kan, dikurangi, min 2-nya, ganti yang dimasukkan, ya, min 2 pangkat 4, per 4, adalah 16 per 4, min, min 2 kwadrat, adalah 4, ya, plus, min 2 pangkat 3, adalah min 8 per 3, nah, ini hasilnya adalah min, min 8 per 3, dan itu adalah 8 per 3, nah, sudah, luas totalnya adalah, LR1, tambah LR2, LR1-nya tadi 5 per 12, LR2-nya adalah 8 per 3, maka hasilnya adalah, 37 per 12, ya kan, 5 per 12, ditambah 32 per 12, ya, 37 per 12, dan itu sama dengan 3, 1 per 12, satuan, luas, begitu, moga-moga jelas ya, terima kasih, oh ya, itu tadi, ya, kalau, kita iris, ya, kita iris di, sumbu horizontalnya, bagaimana kalau sumbu vertikalnya, ya, coba Anda, lakukan, atau pelajari, contoh soal, ketika, batasnya, itu adalah, sumbu Y-nya, jadi, dari Y1, luas, 2 buah kurva, dari Y1, sampai Y2, seperti itu, dicoba ya, nanti ya, begitu, terima kasih, selamat belajar, selamat belajar, selamat belajar, selamat belajar,